Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat polygondition untuk analisis curah hujan rata-rata das atau curah hujan area nah disini pada gambar disini merah disini adalah contoh batasan das, batasan daerah-daerah sungai dari sungai ini nah disini sungai sendiri diwarna diwakili oleh garis biru ini sedangkan poin hijau disini adalah mewakili lokasi dari pos hujan yang akan kita gunakan dalam analisis ketika kita menganalisis curah hujan das kita tidak hanya menggunakan pos hujan yang ada di dalam das, tetapi kita juga perlu mempertimbangkan pos hujan yang ada di sekitarnya jadi disini karena ada satu pos hujan meskipun dia di luar das tetapi karena posisinya dekat dengan das tersebut maka kita juga akan menggunakannya dalam analisis nah untuk analisis poligontisan yang pertama disini untuk mempermudah saya akan matikan dulu layar sungai nah disini tinggal layar pos hujan dan das yang pertama kita akan bikin garis penghubung untuk masing-masing pos hujan nah ini kita hubungkan dari pos satu ke pos lain oke jadi seperti ini ada dua segitiga kita akan analisis satu persatu yang pertama selanjutnya adalah kita membuat garis tegak lurus pada tengah dari garis penghubung ini jadi kita punya misal ini stasiun A ini stasiun B kita punya garis penghubung antara A dan B kita bikin garis tegak lurus pada tengahnya misal disini tengahnya itu ada disini kita buat garis tegak lurus garis tegak lurus kita buat garis tegak lurus saya pakai biasanya nah ini parpendikular oke coba kita cek ini sudah tegak lurus nah disini 90 derajat berarti artinya garis ini adalah garis tegak lurus yang lokasinya pada tengah-tengah pas antara garis penghubung dua stasiun kita lakukan untuk garis lainnya ini tengahnya nah ini parpendikular oke ini juga sama nah ini tengahnya disini kita tarik garis tegak lurus oke lagi ini tengahnya ini adalah disini kita tarik garis tegak lurus coba kita cek apakah sudah benar sudutnya tegak lurus nah ini harus benar-benar pas ada di tengah dan dia harus benar-benar tegak lurus oke kita lihat satu lagi nah dari garis yang kedua ini saya coba ganti warnanya ya biar tidak bingung disini saya ganti jadi hijau misalnya garis hijau ini ini akan kita panjangkan nah ini saya panjangkan sampai ke batas dash yang disini juga ini juga kita panjangkan nah yang selanjutnya disini kita tarik sampai garis ini saling bersinggungan nah ini kalau andang gambarnya pas disini akan bersimpul pada satu titik disini ini saya akan potong ini saya potong ini saya potong dari garis pada tiga pos hujan ini ini akan membentuk satu simpul disini selanjutnya saya lakukan hal yang sama untuk garis yang ini sisi segitiga sebelah sini ini kalau kita panjangkan dia juga akan memotong pada satu titik perpotongan pada satu titik nah ini contohnya ini titik disini adalah garis perpotongan dari perpanjangan tiga garis ini pada segitiga yang ini sedangkan titik disini adalah hasil perpanjangan dari garis bantu untuk tiga pos ini nah ini kita sudah dapat area area untuk masing-masing dari pos hujan jadi saya bikinkan layar dulu coba saya buat dulu sebentar disini disini oke yang hijau ini disini nah disini untuk point position biar rapi saya bikinkan per layar position oke saya akan matikan layar garis bantu yang ini karena kita sudah tidak pakai lagi ini adalah bantuan kita untuk membuat perpanjangan garis tadi disini sudah keluar bahwa area dari pos hujan ini pengaruh dari pos hujan ini adalah sebesar ini sedangkan pos hujan ini memberi pengaruh sebesar ini dan pos hujan ini adalah ini ini adalah sebesar ini untuk lebih jelasnya batasan pengaruh masing-masing pos hujan saya akan coba arsir masing-masing ini adalah luasan pengaruh untuk position disini saya kecilkan yang ini berarti untuk position hujan yang disini masing-masing sekian saya kasih arsir ini nah ini lebih jelas saya bedakan arsir disini disini berarti area pengaruh dari pos hujan yang disini itu adalah sekian areanya dia ini terlihat disini 47224 meter persegi sedangkan yang disini ini adalah sekian pengaruh ini adalah sekian dan pengaruh pos yang disini itu adalah sekian berarti kita tinggal mengalihkan popotnya misal disini ada curah hujan untuk masing-masing posnya berarti tinggal luasan ini dibagi dengan luasan total das dikalikan dengan pos ini ditambah dengan luas ini dibagi luas total das dikalikan dengan hujan ini ditambah lagi dengan luasan dari asiran ini dibagi luas total das sekalikan hujan pada pos yang disini ditambahkan lagi dengan luasan ini dibagi luas das dikalikan dengan hujan yang ada pada pos disini itu ketemu hujan das area untuk das tersebut demikian yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan analisis polycondition semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati